Rahasiamu kau kau cujilip 6. N.I.O. Tian tersenyum, katanya, karena manusia dalam dunia ini sudah terlalu berdesakan, agaknya hanya kau seorang saja yang menjadi kawan dekatku dalam dunia ini, memangnya aku ini kan rase, rase yang bisa terbang malah, ujar N.I.O. Tian. Julukanmu agaknya tidak akan meleset dari kenyataan, orang boleh salah mengambil nama, tapi julukan tidak akan keliru, agaknya kau memang seekor rase, puji Siang Kuan Siausian. Tiba-tiba Siang Kuan Siausian bertanya, bagaimana dengan Hontin tentunya masih berdiri di dalam hutan, menunggu Simkoh untuk menolongnya, tentu hatinya sudah terbakar saking gugup, ujar Siang Kuan Siausian. Kenapa tidak lekas kau tolong membebaskan deritanya, tak perlu aku susah-susah, lama-lama gak akan bebas sendiri, tapi kau harus lekas bantu dia supaya tidak menderita terlalu lama. Apa sih jeleknya seseorang ada kalanya berbuat baik kau ingin aku pergi membantunya aku ingin kau pergi, aku senang orang yang suka berbuat baik, sebetulnya aku membatasi diriku sendiri, sehari hanya boleh membunuh satu orang, agaknya hari ini aku harus melanggar pantanganku sendiri, ujar N.I.O. Tian. Waktu N.I.O. Tian keluar, Fajar sudah menyingsing. Ganti-berganti Siang Kuan Siausian mengawasi bakpek, mitian bing, Simkoh, Tikoh yang rebah di lantai, wajahnya mengulung senyum manis, gumamnya, agaknya tempat ini sudah cukup lebar dan terbuka, sinar terang sudah kelihatan di luar jendela. Malam sudah berganti pagi. Siang Kuan Siausian membungkukan badan, menggoyang badan Yapke pelan-pelan, katanya lembut, hari sudah terang tanah, kau pemalas ini kenapa tidak lekas bangun Yapke merintih sekali, pelan-pelan dia membuka mata, pandangannya kosong dan nanar, seperti hendak merontak bangun, namun dia jatuh pula. Sekujur badannya lemas lulai, sedikit pun tak mampu mengerahkan tenaga. Terpancar rasa prihatin dari sorot metu Siang Kuan Siausian, katanya, kau tidak enak badan Yapke manggut-manggut, sahutnya tertawa getir, agaknya aku jatuh sakit, sakit apa tanya Siang Kuan Siausian. Sakit goblok sahut Yapke. Apa goblok juga penyakit? Bukan saja penyakit, malah penyakit kronis yang berbahaya, ujar Yapke. Tahukah kau kera bagaimana nenek mo yang anjin beruang mampu Siang Kuan Siausian geleng-geleng? Mati lantaran goblok? Mana mungkin orang mati lantaran goblok sebetulnya aku sendiri tidak percaya, baru sekarang aku tahu, orang-orang dalam dunia yang mati lantaran goblok ternyata tidak sedikit jumlahnya, kau takut, kau pun bakal mati lantaran penyakit goblok. Penyakitku sekarang sudah cukup parah, sebetulnya kau ini tidak goblok, hanya hatimu terlalu lemah, kalau hatiku tidak lemah, memangnya, aku, sudi menggendong boneka orang, itu bukan boneka, itu adalah popoku, popoku sayang, agaknya dia tidak sayang, dia bisa gigit orang malah, yang terang dia ingin menggigitmu sampai mati, Kalau tidak sebelum kau mati lantaran penyakit goblokmu, kau sudah mampus keracunan, jadi waktu kau serahkan kepadaku, kau sudah membuka kunci rahasianya aku hanya membuka separoh saja, begitu aku melihat tinghun pin roboh, karena gugup dan jari tangan sedikit menggunakan senjata, maka kunci rahasianya lantas terbuka seluruhnya, ujar yakki. Walau dia sedikit membuat kau kesakitan, tapi kau membantingnya juga, katanya sambil menuding ke lantai. Coba lihat, kau sudah membantingnya sampai hancur, yakki tidak melihat ke arah boneka yang sudah hancur. Sebaliknya matanya tertuju ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan itu, katanya menghela nafas, agaknya memang tidak malu kau jadi putri siangkuan Kim Hang dan Lim Sian Ji, lambat laun kau. Akan Menyadari Masih Banyak kebaikanku Kini hanya sepatah kata yang ingin ku tanya kepadamu, boleh kau tanya sesuka hatimu kau ini manusia atau bukan sedikit pun tak berubah muka siangkuan Siaw Sian, sahutnya tersenyum, sudah tentu aku manusia, malah perempuan, perempuan cantik molek lagi, sayangnya menurut pandanganku kau tidak mirip manusia, Kalau manusia diatakan melakukan semua ini, melakukan apa kau ingin mencelakai aku, hal ini sudah kumaklumi, karena kau ingin menuntut balas, karena secara kebetulan pula aku adalah murid Siaw Litam Hoa, ya, memang kebetulan sekali, ujar siangkuan Siaw Sian menghela nafas. Tapi orang-orang ini tiada bermusuhan, tidak dendam kepadamu, kenapa kau bunuh mereka karena satu benda-benda apa coba lihat, apakah ini dia merogoh keluar sebuah benda kuning kemilau? Itu seketip uang, kata Yapke. Ya, tapi uang apa uang mas bisakah kau membaca huruf-huruf di atas uang ini sudah tentu Yapke bisa membacanya. Di atas uang ada tulisan yang berbunyi memerintah setan menjadi malaikat. Waktu sinar surya menyorot masuk ke dalam rumah, kebetulan menyinari uang mas di tangan siangkuan Siaw Sian. Sinar matis siangkuan Siaw Sian pun seterang kemilau uang mas ini, katanya, uang bisa memerintah setan, bisa mengendalikan malaikat. Pelan-pelan kau akan menyadari, bahwa tiada sesuatu benda di dalam dunia ini yang lebih baik daripada uang, bergetar perasaan Yapke. Oke, serunya, inilah pertanda khas dari Kim Chiepang dulu siangkuan Siaw Sian manggut-manggut. Ujarnya, Kim Chiepang didirikan siangkuan Kim Hong, kebetulan aku adalah putrinya siangkuan Kim Hong. Walaupun siangkuan Kim Hong sudah mati, namun aku belum mati, maka kau hendak membangkitkan Kim Chiepang dari liang kubur yang terang. Aku tidak akan berpeluk tangan melihat keruntuhan total Kim Chiepang, sudah lama kau merencanakan hal ini bukan saja sudah lama, bahkan rencanaku amat baik, sampai N.I.O. Tian pun kau peralat membangnya dia itu seekor rase, rase yang bisa terbang, bukan saja bisa terbang, dia pun bisa menggigit orang, terutama menggigit teman sendiri. Untung aku bukan temannya, lalu, kau pernah apa dengan aku adalah majikannya. Aku adalah pangcunya, kau sudah mengangkat diri. Sebagai Kim Chiepang Pangcu, usaha yang diwariskan seng ayah, apa tidak setimpal putrinya yang menerimanya kecuali N.I.O. Tian, berapa pula anak buahmu yang kecil-kecil atau pekerja kasar tak terhitung jumlahnya, yang besar-besar saja sih. Baru ada lima, lima orang saja menurut susunan organisasi Kim Chiepang, seharusnya ada dua huhoat besar dan empat tongcu. Kenapa dulu aku tidak pernah dengar tentang ketentuan ini memang, ketentuan ini baru saja ditegakkan. Siapa yang menentukan aku, sahut siang kuan siausian, empat tongcu sudah kuperoleh. N.I.O. Tian adalah salah satu di antaranya, lalu siapa pula tiga tongcu yang lain senyus yang kuan siausian penuh arti, katanya. Kau akan mengerti, sekarang aku tak bisa menebaknya mimpi pun kau tidak akan menduganya, lalu siapa pula kedua huhoat-huhoat berarti pembantu di kanan kiriku. Untuk ini tentunya aku tidak boleh serampangan, maka kau baru memperoleh satu saja, sekarang aku memang sedang mencari seseorang lain, siapa yang kau penujui kau iap ke tertawa besar. Bukan aku sedang berkelakar dengan kau, asal kau mau menerima, kau adalah huhoat nomor satu dari Kim Chiepang. Kalau aku menerima, apa kau mau percaya ya, aku tidak akan percaya kepadamu, jawaban siang kuan siausian terus terang. Ditatapnya iap ke lekat-lekat, katanya menghela nafas, memang kelihatannya kau bukan laki-laki yang bisa dipercaya oleh perempuan, maka terpaksa kau hendak membunuhku tidak perlu tergesa-gesa membunuhmu, sebaliknya aku ingin mati secepatnya, soalnya bila tenagaku pulih, sekali tangkap kau berhasil ku bekuk, terus ku benting hancur seperti bonekamu itu, apa tidak runyam jadinya memang runyam juga, tapi untungnya tenagamu takkan pulih secara mendadak. Jarum yang menusuk perutmu ada tercampur obat-bius, obat-bius-obat-bius yang cukup membuat orang kehilangan tenaga saja, asal sekaligus kau mampu menghabiskan lima kati arak, baru kadar-biusnya akan hilang sendirinya, obat-bius ini tentu bikinan setan arak, kebetulan aku inilah setan araknya, yang tidak kebetulan, di daerah sekitar sini tiada orang yang jual arak, kau memang bukan cuan rumah yang baik, masakah arak untuk subuhan tamu pun tidak sedia kau harus tahu, biasanya aku menyuguh air tetek kepada tamu-tamuku, Sayang, aku bukan boneka, siapa bilang kau bukan, selanjutnya kau akan kupandang sebagai bonekaku, kalau orang tertawa riang dan jenaka, sebaliknya merinding bulu kuduk Yapke. Jikalau dirinya sampai jadi boneka dan minum tetek gadis ini, rasanya tentu lebih tersiksa daripada teranggut jiwanya. Untunglah pada saat itu dia melihat Ten Yeo Tian melangkah masuk. Air mukanya lesu dan jelek, mirip suami yang cemburu melihat mininya kencan dengan laki-laki lain. Bertaut alis yang kuansia usian, segera dia berpaling dengan tertawa manis, katanya, kelihatannya kau belum membunuh orang. Setelah membunuh orang biasanya kau riang hati, sungguh hatiku tidak bisa riang, kenapa karena aku tak membunuh orang, lalu di mana hantin entahlah, hantin hilang manusia segede itu masakah hilang tanpa bekas-bekas kakinya memang ada, kau sudah memeriksa dan mengikuti jejaknya setelah keluar hutan, jejak kakinya tiba-tiba hilang, dia sudah keracunan, sedikit bergerak saja racun bekerja dan jiwanya tamat, tapi kenyataan dia menghilang. Agaknya penilaian kita keliru terhadapnya, tentunya dia sudah merasakan keganjilan urusan ini, maka sengaja pura-pura keracunan, sehingga orang lain tidak memperhatikan dia, sudah tentu dengan leluasa dia mengundurkan diri, jangan lupa julukannya adalah burdi, hanya dua care untuk menghadapi orang seperti dia, kata siangkuan siausian, kalau tidak bisa merangkulnya ke pihak kita, terpaksa harus dibunuh secepatnya, tapi dia sudah pergi dan entah kemana jangan khawatir, kan masih ada aku. Tugasmu sekarang menjaga Yap Kei di sini. Tunggu sampai aku kembali, nanti ku belikan gula-gula. N.I.O. Tian duduk-duduk di hadapan Yap Kei. Sejak umur tiga tahun, aku sudah tidak pernah makan gula-gula, ujar Yap Kei membuka kesunyian, sekarang aku hanya ingin minum arak. Apa benar kau ingin minum arak kecuali minum arak? Apapula yang dapat ku lakukan N.I.O. Tian seperti mempertimbangkan, mendadak dia berdiri, katanya, Baiklah, ku carikan arak, tapi kau tunggu saja di sini, jangan berusaha lari lo Yap Kei mengantar punggung orang keluar, sorot matanya bercahaya. Timbulah setitik harapan. Cepat sekali N.I.O. Tian sudah kembali, tangannya menjinjin sebuah ceret besar dari tembaga, bobotnya amat berat. Umpama ceret besar ini tidak terisi penuh, sedikitnya dia sudah membawa lima-enam kati arak. Eh, ternyata kau tidak kelari, sapa N.I.O. Tian? Aku tahu dari ku takkan lolos, bagus sekali Ujaren I.O. Tian seraya meletakkan ceret itu di atas lantai. Yap Kei tidak mampu berdiri, terpaksa dia memohon, tolong kau wangsurkan kemari, lebih baik jarakmu lebih jauh dari aku, Ujaren I.O. Tian. Yap Kei menghela nafas, terpaksa dia merontam rangka maju terus lurkan mulutnya ke mulut ceret serta menyedot sekuatnya. Tapi hanya sekumur tegukan, air mukanya lantas berubah, serunya, ini bukan arak, kenapa kau menipu aku karena aku ingin lihat apa macamu, di waktu merangkak di tanah, ujung jari Yap Kei terasa dingin, ingin rasanya dia menubruk N.I.O. Tian serta menuang seluruh air dingin seceret besar itu ke dalam perutnya N.I.O. Tian tertawa dingin, katanya, memang ini hanya air kuning melulu, bahwa aku tidak meloloh air kencing untuk kau minum sudah merupakan keberuntungan, Yap Kei menghela nafas, katanya, sebetulnya aku tidak jelek, kenapa kau membenciku selamanya aku tidak suka boneka, oh, jadi kau cemburu Yap Kei mengerti dibuatnya, apa benar kau menyukai siang kuan siausian. Memangnya kau belum mengerti perempuan macam apa dia sebenarnya, kedutan ujung metu N.I.O. Tian, kelopak matanya memicing, kedua jari-jarinya mengepal kencang, desisnya mengancam, aku hanya mengerti satu hal, sekali lagi kau buka mulut, biar ku rontokkan seluruh gigi dalam congormu, Yap Kei angkat pundak, dia menghela nafas. Seluruh mulut terasa getir, dia ingin benar lekas minum arak sepuasnya. Habis mengancam dengan marah-marah, N.I.O. Tian berdiri mendorong daun jendela terbuka. Angin dingin segera meniup masuk ke dalam. Baru saja N.I.O. Tian menarik nafas panjang, tiba-tiba didengarnya seseorang berkata dingin di belakangnya, kau mencari aku hantin, si gurdi, tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Tanpa berpaling badan N.I.O. Tian tiba-tiba melambung ke atas, di tengah udara badannya bersalto menempel atap rumah. Dia tidak melihat hantin, tahu-tahu kumandang suara orang dari luar pintu, jinkang bagus, memang tidak malu kau dijuluki rasa terbang, suara hantin. Sigap sekali N.I.O. Tian membalikan tangan, tahu-tahu dia lolos tombak berantai yang membelit di pinggangnya. Di atap rumah dia melesat satu tombak, lalu menempel ginding, seperti seekor cecak dia melorot turun ke belakang pintu. Sekonyong-konyong tombak berantai yang kemilau perak itu terayun terus menerjang keluar. Tiada orang di luar pintu. Terdengar di belakangnya orang berkata pula, nah, aku di sini ternyata hantin sudah berputar masuk dari luar, melayang masuk dari jendela, berada di belakangnya pula. Rantai perak lemas di tangan N.I.O. Tian Yayun dengan landasan luwekangnya yang hebat menjadi kaku lempang, langsung menusuk ke tenggorokan hantin. Tak nyana ilmu silat hantin ternyata puluhan kali lebih menakutkan dari apa yang pernah dia bayangkan. Sekali bergerak dengan kecepatan luar biasa, tahu-tahu dia sudah menangkap ujung tombaknya. Sungguh tidak pernah terpikir oleh N.I.O. Tian, orang ini mampu menangkap ujung tombaknya. Seketika diakerahkan tenaganya menyendal sekuatnya untuk merebut kembali senjatanya. Tak terduga, hantin tiba-tiba lepaskan ujung tombaknya. Keruan N.I.O. Tian tergetar mundur oleh tenaga sendalan sendiri sampai terhuyung mundur. Laksana kilat hantin menubruk maju, sekali jarinya terulur, dia telah tutuk hian ki hiat di dada orang. Kejadian berlangsung dalam waktu singkat. Yakki menghela nafas, dia pun tak pernah mengira, laki-laki yang pernah dia pukul hidungnya sampai rinsek ini ternyata membekal ilmu silat begitu tinggi. Belang, badan N.I.O. Tian terbanting keras di lantai. Hantin tidak pedulikan dia lagi, cepat dia membalik badan menarik Yapkei, katanya dengan berat, kau bisa berdiri tidak Yapkei merabah-rabah kepalanya, tanyanya dengan tertawa getir, apa benar kau hendak menolong aku membesi muka Hantin, tanpa bersuara dia jinjin badan Yapkei, terus dikempitnya, katanya, kau ikut aku dulu, masih ada ting Hantin, pinta Yapkei. Hantin mengerut kening, katanya, kau masih ingin bawa di atas di ada orang bilang, ciriku yang terbesar adalah hatiku lemah, kenyataan kakimu sekarang memang lemah, jengek Hantin. Untung hanya tertutup hiatunya saja, asal kau membuka hiatunya, toh sudah cukup, lekas dia menambahkan dengan tertawa, cuma jangan kau turun tangan seberat dan Yeo Tian tadi, aku tidak ingin punya bini yang sudah mati. Ruang di bawah tanah itu lembab dan gelap, terutama dinginnya tak tertahan. Untung di ujung kamar terdapat sebuah dipan, di atas dipan terdapat kemung tebal setelah rebah, di atas dipan, baru Yapkei merasa lega, dia tahu dirinya takkan menjadi boneka orang. Dengan mengawasi Hantin tiba-tiba dia bertanya, bagaimana rasa hidungmu sekarang masih sakit? Yapkei tertawa getir, katanya, kalau hidungku masih sakit, aku tidak akan menolong orang yang membuat hidungku ringsek. Hantin menjawab, mungkin karena hatiku terlalu lemah, tiba-tiba Yapkei bertanya pula, aku pernah melihat tokoh-tokoh bulim masa kini yang paling top, semuanya boleh terhitung puncak persilatan, tapi satu di antaranya yang paling berilmu paling tinggi, tahukah kau siap ada aku bukan sahut Hantin? Agaknya kau tidak sungkan, ya, selamanya aku berlaku jujur, maka aku heran, heran karena aku jujur banyak persoalan yang harus dibuat heran, Ujar Yapkei. Boleh kau katakan satu persatu, Ujar Hantin. Tinghun pin datang menghampiri, lalu duduk menggelendot di samping Yapkei, tangan Yapkei dipegangnya, dia pun pasang kuping, khabarnya kau terkena racun yang bisa mematikan bila kau bergerak, kenyataan kau bergerak dan jiwamu masih sedar bugar, racun apapun toh ada obat penawarnya, jadi racun darimu kau pun dapat kau tawarkan yang terang, aku tetap hidup maka aku lebih heran, Ujar Yapkei. Kenapa kehidupanmu kurang baik? Kenapa hidupku kurang baik orang seperti dirimu, seharusnya bisa hidup lebih senang dan terawat, Hantin menepukur, katanya, maksudmu, aku tidak pantas mencari sesuap nasi di bawah Witian Bin Yapkei mengiakan, katanya, Witian Bin bukan majikan yang baik, tidak pantas kau merendahkan derajatmu, apalagi terima ku genjot hidungmu di tempatnya itu, Hantin menepukur lagi, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Ada omongan yang perlu dia pikirkan, apakah pantas dia utarakan? Kau mandah ku genjot, karena kau tidak ingin pamer kepandayan aslimu di hadapan orang banyak, Hantin akhirnya menghela nafas, katanya, aku punya alasan, aku tahu, alasan itu pula yang menjadi sebab, aku sedang menyembunyikan diri dari tuntutan bala seorang. Musuhku pasti takkan menduga aku berada di rumah Witian Bing, jadi nama aslimu bukan Hantin. Siapa musuhmu itu seseorang yang amat menakutkan, aku maklum, orang seperti kau harus mensembunyi, sudah tentu dia amat menakutkan, ku kirakah sudah mengerti, kenapa aku menolongmu kau ingin aku membantumu menghadapi musuhmu itu, aku tahu, kau adalah teman yang berguna, kau adalah orang yang tegas memberdakan antara budi dan denam, aku pun tidak ingin sungkan-sungkan lagi, ujar yak ke. Seseorang yang tegas memberdakan budi dan denam, untuk membalas budi pertolongan jiwanya, ada kalanya diarlah melakukan apapun, sedikitnya kau harus menjelaskan kepadaku, tugas apa yang harus kulakukan, kelak pasti akan kukatakan kepadamu, sekarang, tiba-tiba dia merubah pokok pembicaraan, luka-lukamu kelihatannya tidak berat, kenapa berdiri pun tidak bisa karena aku belum minum arak, sekarang juga kau ingin minum setelah minum, mungkin hatiku semakin lemah, namun kakiku tidak lemah lagi, arak bisa mengobati luka-lukamu, luka-lukaku ini memang agak istimewa, baru sekarang Ting Hun Pin menyeletuk dengan tertawa, aku percaya, kebanyakan setan arak rela menderita luka-luka, seperti yang kau alami ini, baik, sekarang juga aku pergi cari arak, araknya jangan kepalang tanggung, pinta ayap ke, benar, nyamikannya pun jangan sedikit, timbrung Ting Hun Pin, lebih baik kalau kau tolong carikan juga pakaian laki-laki, aku jadi sebal melihat pakaiannya yang serba kedodoran ini, Han Tin menyapu pandang ke arahnya, katanya tawar, keadaan mutoh tidak lebih baik dari dia, seketika merah muka Ting Hun Pin, baru sekarang dia sadar, dirinya pun mengenakan pakaian laki-laki, Han Tin sudah pergi, hanya ada sebuah pintu dalam kamar di bawah tanah ini, bagian atas adalah salah satu dari taman Leng Hiang Lan, Han Tin berpendapat, siangkuan siau siang pasti takkan mengira mereka masih tetap berada di Leng Hiang Lan, Yap Ke pun sependapat, tempat yang menyolok, biasanya memang tidak diperhatikan orang, memang itulah salah satu ciri dari manusia, entah berapa lamanya mereka mengobrol memperbincangkan pengalaman akhir-akhir ini, lalu dengan cekikikan Ting Hun Pin memeluk leher Yap Ke, katanya lembut, bicaralah terus terang, kapan? kau, hendak, mempersunting aku? di saat kau tidak cemburu saja, sahut Lap Ke, bodoh, kalau perempuan tidak cemburu, dia bukan perempuan, memangnya hal ini kau tidak tahu, tiba-tiba seseorang menyeletuk, ya, dia hanya tahu membunuh orang, pintu kamar di bawah tanah ini berada di bagian atas, dan suara orang ini terdengar dari atas, waktu Han Tin berlalu tadi, mereka terlalu asik bercumbu rayu sehingga lupa memalang pintu dari dalam, kini untuk menutupnya sudah terlambat, habis suaranya, orang itu pun sudah melangkah masuk, semula Ting Hun Pin amat kaget, namun lekas sekali dia sudah menghela nafas lega, yang datang jelas bukan siang kuansiausian, yang datang adalah seorang laki-laki, orang takkan senang melihat laki-laki ini, laki-laki yang menyerupai mayat hidup, mukanya kaku dingin dan memutih kapur, tulang pipinya tinggi, hidungnya bengkok seperti patuk elang, badannya kurus lengcir seperti gentar, tiang bambu, tinggal kulit pembungkus tulang, sorot matanya memancar kuning kemilau, badannya yang jangkung menggunakan jubah panjang kedodoran, warna merah yang penuh disulami kemangbutan, yang luar biasa adalah lengannya yang berkepanjangan, kedua tangannya terselubung di dalamnya, siapapun melihat orang macam ini pasti kaget, sebaliknya Ting Hun Pin malah menghela nafas, menurut pendapatnya orang ini tidak lebih menakutkan dari gadis boneka siang kuansiausian yang elok itu, waktu Yak Ke melihat orang ini beranjak turun, hatinya seketika tenggelam seperti batu kecemplung air, melihat gaya orang lantas ia tahu bahwa Ting Hun Pin bukan tandingan orang ini, dirinya juga dalam keadaan lemah, dipukul bocah belasan tahun pun ia tak mampu membalas, Ting Hun Pin berjingkrak bangun menyambut kedatangan orang itu, semprotnya, kau ini apa-apaan, tanpa permisi lantas main terjang masuk ke kamar orang, kau tahu aturan tidak aku memang tidak tahu aturan, sahut orang itu dingin, aku pun hanya tahu membunuh, tapi aku masih belum mampu mengungkuli dia, Yak Ke tertawa getir, katanya, ah, kau terlalu merendah, barusan ku hitung, dari muka sampai belakang luar dalam seluruhnya sudah mati 83 orang. Murid-murid keluarga bak, anak buah tikoh dan seluruh pekerja di dalam lenghiangan ini, ternyata tiada satupun yang ketinggalan hidup, berkata orang itu dengan menyeringai sadis, dalam semalam sekaligus membunuh 83 jiwa, sungguh suatu kerja berat dan keberanian luar biasa, kau kira akulah yang membunuh mereka? katanya Yak Ke. Yang jelas mereka sudah mati, hanya kau saja yang tinggal hidup, bukan aku saja yang masih hidup, aku yakin hanya kau saja seorang, lo, lalu kemana siangkuan siau siang tanya Ting Humpin? Memangnya aku ingin tanya, kalian di mana dia sekarang? Ting Humpin naik pitam, serunya, semula dia bersama kami, soalnya kami tertipu mentah-mentah olehnya, orang itu menyeringai sadis. Dia pula yang membunuh orang-orang itu, kenapa kalian tidak dibunuhnya sekalian tukas orang itu? Karena Humpin menolong kami, mana Humpin pergi cari arak, waktu siangkuan siau siang membunuh orang, kalian mengawasi saja di sampingnya karena hiatoku tertutup tak bisa berkutik, dan kau tanya orang itu berpaling kepada Yak Ke. Ting Humpin menyelah, dia pun terbokong, seluruh badannya lemas lunglai, tidak bisa, sampai di sini baru dia sadar mulutnya yang usil telah terlepas omong. Biji metu orang itu seketika bersinar, katanya sinis saya melotot kepada Yak Ke, apa benar kau tidak mampu mengerahkan tenaga sedikitpun Yak Ke hanya tertawa meringis. mendadak dia sadar, untuk mencegah perempuan jangan cerewet jauh lebih sukar daripada mengajar unta menyusupkan benang ke lubang jarum. Kata orang itu tandas dengan menatapnya lekat-lekat, apa benar kau tidak punya tenaga? Baik, biar ku bunuh saja sekarang, sebelum orang bertindak, Ting Humpin sudah menghardik dan menubruk maju lebih dulu. Ilmu silatnya memang tidak lemah, toh bingkimling, kelinting emas pencabut nyawa, memang tidak dia bawa serta, namun tubrukan dengan setaker tenaga ini bukan sembelarang orang kuat menghadapinya. Tak nyana, orang itu cukup mengeraskan lengan bajunya saja yang panjang, segulung angin kencang seketika menerpa maju menggetar pergi Ting Humpin sampai menumbuk tembok dengan keras. Kejap lain, jari tangan orang itu sudah terulur dari dalam lengan bajunya, cepat bagai kilat mencengkeram ke tenggorokan Yapke. Tangan itu ternyata berwarna merah, merah darah, angmojiu, tangan iblis merah. Siapapun bila tercengkeram oleh tangan iblis ini, jiwanya pasti melayang. Yapke sudah tentu tidak mandah diserang dan mau terima ajal begitu saja, sedapat mungkin diakerahkan seluruh tenaganya yang ada mendoyongkan badan ke belakang. Tanpa punya tenaga sudah tentu dia tidak berani menangkis atau melawan. Tak nyana tahu-tahu badannya melambung tinggi ke atas. Entah bagaimana dan dari mana datangnya, tahu-tahu tenaganya sudah pulih. Begitu dia mundur, badannya segera terbang mepet tembok meluncur pelan-pelan. Agaknya angmojiu tidak berani mengejar dengan serangan ganasnya. Dengan dingin dia pandang orang, katanya menyeringai, katamu kau tidak punya tenaga, lalu dari mana tenagamu itu Yapke tertawa kecut, sahutnya, aku sendiri pun tidak tahu, hal ini memang kenyataan, namun jawabannya ini takkan dipercaya oleh siapapun. Tiba-tiba terdengar sebuah suara berkata dingin di luar pintu, apakah kau hanya tahu membunuh orang yang datang kali ini juga bukan siangkuan siausian. Pendatang adalah seseorang berbaju hitam, berperawakan jangkung tapi kekar dan gagah. Di punggungnya menggendong sebatang pedang panjang. Pedang yang hitam, pakaiannya hitam, mukanya legam, sepasang matanya berkilat cemerlang. Memang orang ini berperawakan tinggi besar, namun badannya tidak tambun. Selintas pandang orang ini laksana seekor elang raksasa, lincah cekatan, gagah keras, sadis, diliputi kekuatan liar dan buas. Waktu Ang Mojiu angkat kepala, dia melihat pedang panjang di punggung orang, kelopak matanya seketika memicing. Meta laki-laki baju hitam yang cemerlang sedang mengawasi tangan merah itu, itu tangan yang tidak mirip tangan manusia umumnya, yang berdaging dan bertulang. Hanya dalam neraka saja orang baru melihat tangan seperti itu lambat-lambat, namun pasti, kelopak matel laki-laki baju hitam pun semakin menyipit, suaranya mantap tandas, ihme gao ihme gao manggut-manggut, katanya pelan-pelan, iblis hijau nangis siang, iblis merah nangis malam, langit dan bumi sama-sama nangis, matahari dan rembulan takan keluar, aku tahu kau siapa, kata laki-laki baju hitam tawar. Aku pun tahu kau siapa, jengek ihme gao, kau dari keluarga KW Edi Siong, yang, ya, akulah KW Edi Siong yang tikiam, pedang besi dari Siong, yang, tak terhitung banyaknya membunuh orang, tapi tentu takkan bisa mengungkuli orang ini, demikian kata ihme gao sinis. Yap ke maksudmu oh, kau pun tahu siapa dia dalam semalam dia beruntun membunuh 83 jiwa, memang bukan kerjaringan, tapi dia sendiri menyangkalnya, KW Edi Siong menyeringai dingin. Menurut katanya pembunuhnya adalah Siong Kwan Siong, Siong Kwan Siong seorang pikun, gadis boneka yang berjiwa kanak-kanak, memangnya orang pikun bisa membunuh orang, demikian bantah KW Edi Siong, katanya jiwanya pun hampir melayang diri renggut siang Kwan Siong, karena dia tidak punya tenaga sedikit pun, kelihatannya dia tidak mirip orang yang terluka, katanya dia masih hidup berkat pertolongan Hontin, menurut apa yang ku tahu, justru Hontin lah yang dibokong orang, katanya pula Hontin tak di sini, karena sedang pergi mencari arak, sekarang bukan saatnya orang minum arak, ia kemenghela nafas, memang dia pun tidak mengerti jawabannya tadi, tak mungkin dipercaya orang. Tapi Ting Hun Pin segera berseru, kalian hanya tahu Hontin terbokong orang, Siong Kwan Siong datang bersama-sama kami, KW Edi Siong menatapnya. Lekat-lekat. Pelan-pelan. Dia manggut. Lalu siapa yang memberitahu semua hal ini kepadamu? Tanya Ting Hun Pin. Seseorang yang beruntung belum mati, N.I.O. Tian maksudmu, KW Edi Ting Gam saja. Dari mana kau yakin bahwa apa yang dikatakannya itu kenyataan N.I.O. Tian adalah temanku? Ting Hun Pin menyeringai dingin, kau punya teman seperti itu, sungguh beruntung, Ih N.I.O. menyeletuk, walau dia bukan temanku, aku pun percaya kenapa? Tanya Ting Hun Pin. Kenyataan di depan mata, tidak bisa tidak aku harus percaya, kenyataan apa kalian bunuh semua orang yang tahu seluk-beluk persoalan ini, lalu menyembunyikan siang Kwan Siong untuk menimpakan bencana kepada orang lain, bukankah harta terpendam milik Kim Chiepang itu bakal terjatuh ke tangan kalian? Ting Hun Pin berjingkrak kaget. Mendadak dia sadar bahwa analisa orang memang masuk akal. K.W. E.T.ing tetap menatapnya, katanya, jikalau ada orang yang dapat membuktikan omonganmu, aku mau percaya, untung ada seseorang yang masih bisa membuktikan kebenaran omonganku, kata Ting Hun Pin girang. Hantin maksudmu, tanya K.W. E.T.ing, dia sedang keluar mencari arak untuk kalian Ting Hun Pin mengiakan. Kalau hanya mencari arak, sebentar dia pasti kembali. Baik, aku tunggu di sini, apa benar kau ingin menunggunya? Tanya Ihmi Gau. Barusan sudah ku katakan, menunggu bantuan mereka datang untuk menggasak kami di sini, semprot Ihmi Gau. K.W. E.T.ing menarik muka, katanya dingin, kau adalah kau, aku adalah aku, bukan kami, tatapan biji mati Ihmi Gau dingin seram seperti nyala api setan, katanya, memangnya kau tidak sudi berdampingan dengan aku. K.W. E.T.ing tertawa dingin, maksud dari tertawa dingin adalah membenarkan. Dulu Siong Yang T.K.M. tercantum nomor empat di dalam daftar senjata, memang boleh dihitung sebagai yang Hiong yang luar biasa, hanya sayang, K.W. E.T.ing seketika menarik muka, tanyanya, sayang apanya sayang kau bukan K.W. Siong, yang, mayat K.W. Siong yang sudah jadi abu, muka K.W. E.T.ing yang legam tiba-tiba membesi hijau. Orang mati itu sama saja, jangan lupa, perduli dia ahli pedang yang kenamaan, setelah mampus tak ubahnya seperti mayat-mayat manusia lainnya, akhirnya berubah membusuk juga, terkepal jari-jari K.W. E.T.ing, katanya sepatah demi sepatah, lebih baik kau tidak melupakan satu hal, hal apa K.W. Siong yang memang sudah mati, tapi Siong yang T.K.M. belum mati, memangnya Siong yang T.K.M. masih ingin membela pembunuh ini, untuk menghadapi aku K.W. E.T.ing tidak bicara lagi. K.W. Siong yang ajal di tangan K.I.B. Bing, ilmu silat K.I.B. Bing hasil didikan Siang Kuan Kim Hong, demikian sinis suara ihmi gao, jikalau kau keturunan keluarga K.W. E. yang berbakti, kau harus bergabung dengan aku menghadapi Yap K. Lalu dari buku pelajaran silat peninggalan Siang Kuan Kim Hong, menemukan di mana letak kelemahan ilmu silat mereka, untuk menentukan siapa menang dan asor melawan K.I.B. Bing, menuntut balas demi kegagahan K.W. Siong yang di alam bakar. Sayang sedikit pun K.W. E.T.ing tidak terpengaruh oleh sahutannya. Ihmi gao memperhatikan perubahan mimik mukanya, katanya pula, bagaimana maksudmu baik sekali kau menerima unuran tanganku hektometer, K.W. E.T.ing hanya mengeram dalam mulut. Asal kau mau bergabung dengan aku, kata Ihmi gao sambil tertawa besar, jangan kata hanya Yap K.I. seorang, seluruh tokoh-tokoh silat di kolong langit ini memangnya siapa yang berani menentang kita K.W. E.T.ing membalik tangan memegang gagang pedangnya. Tawa Ihmi gao tiba-tiba sirap, dengan nanar dia tatap Yap K, katanya menyeringai, tempat ini tiada jalan keluar lainnya, agaknya ajarmu memang sudah tiba, lekas tinghun pin berlari mendekat Yap K dan menggelendot di sampingnya. Yap K berdiri dalam saja, tidak bersuara, tidak bergeming, sorot matanya seperti mengandung tawa sinis yang aneh. Ihmi gao menatap tangannya, katanya datar, kau hadapi dia, setelah membunuh cewek ini, baru ku bantu kau, kembali K.W. E.T.ing hanya bersuara dalam mulut. Awas! Pisau terbangnya, Ihmi gao memperingatkan. Kau pun harus hati-hati, sahut K.W. E.T.ing, hati-hati dengan pedangku, Ihmi gao melengat, tanyanya, apa? Awas pedangmu K.W. E.T.ing mengiakkan. Sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, tau-tau pedangnya bergerak laksana kilat menusuk ke dada Ihmi gao. Samberan pedang tidak sama seperti samberan kilat karena batang pedang yang satu ini serbah hitam legam tanpa memancarkan cahaya, namun hawa pedangnya yang dingin tajam menyedot sukma orang lebih renggutan halilintar. Itulah song yang tikiam. Tidak ada song yang tikiam yang kedua, inilah satu-satunya pedang hitam legam di kolong langit. Begitu pedang terlolos, seketika Ihmi gao merasakan hawa pedang yang menyedot sukmanya sudah menyambar tiba di ujung alisnya. Keruan tak terbilang rasa kejutnya, dengan murka dia menggerung keras, berbareng Ang Mojiu laksana panah darah melesat keluar. Dulu Cheng Mojiu terdaftar nomor 9 dalam daftar senjata karya Pek Xiaoseng, yang benar kekuatan dan perbawanya tidak lebih asor dari Pian Sin Choa Pian yang tercantum nomor 6 dan Kim Kong Tiko Ai yang tercantum nomor 7. Yang terang karena senjata ini terlalu ganas dan sesat, maka Pak Xiaoseng sengaja menilainya rada rendah. Apalagi Ang Mojiu yang satu ini buatannya jauh lebih halus, lebih hebat dari Cheng Mojiu, jurus tipunya pun jauh lebih telengas dan aneh, banyak ragamnya lagi. Tampak cahaya merah menyala berkelebat, malah membawa deru angin keras yang berbau amis memualkan. KW Etting menghadapi dengan tawa dingin seraya mundur dua langkah, mendadak kakinya di jejak sehingga badannya melambung ke tengah udara seraya berswip nyaring. Pedang besinya seketika berubah menjadi biang lala panjang yang mewarnai udara jadi hitam gelap. Ternyata badan dan pedangnya sudah bersatu padu. Memang inilah jurus-jurus mematikan yang paling dasyat dari Song Yang Tikiam. Boleh dikata sudah mendekati keampuhan yang tiada taranya, tiada sesuatu benda yang disentuhnya takkan hancur lebur. Maka terdengarlah Ting, sekali dan pendek, tahu-tahu Ang Mojiu sudah terketuk hancur lebur tak berbekas lagi, kelihatan seperti ditaburi hujan darah yang memenuhi angkasa. Suitan KW Etting tidak menjadi sirap begitu saja, tahu-tahu badannya membalik ke samping, lembayung hitam yang memajang itu tiba-tiba berubah menjadi bintik-bintik sinar yang tak terhitung banyaknya. Maka hujan darah yang bertebaran di tengah angkasa itu seketika tertekan turun ke bawah, demikian pula seluruh badan Ihmi Gau tahu-tahu sudah terkurung di dalam hawa pedang yang hebat itu. Perduli ke arah manapun dia berkelit, jelas takkan bisa menyelamatkan diri lagi. Pada saat itulah, suitan tiba-tiba sirap, hawa pedangnya kuncuk, badan KW Etting melayang turun dengan enteng tanpa mengeluarkan suara, pedang besinya pun sudah masuk ke dalam sarung. Sedang Ihmi Gau berdiri dengan kedua tangan lurus ke bawah, pandangannya terlongong dengan badan mengejang, mukanya yang aneh dan serba menakutkan itu basah kuyuk oleh keringat dingin yang gemerobios. Sesaat lamanya KW Etting mengawasinya dingin, katanya sepatah demi sepatah, kau ingin bergabung dengan aku? Kau belum setimpal Ihmi Gau kertak gigi, sahutnya, kenapa tidak kau tusuk mampus jiwaku saja kau pun tidak setimpalku bunuh lalu apa kehendakmu lekas menggelinding pergi Ihmi Gau menyengir tawa dingin, katanya, kalau aku pergi begini saja, akan datang satu ketika kau akan menyesal setelah kaset, dia tidak lari, dengan langkah pelan-pelan dia beranjak keluar lewat hadapan KW Etting. Ang Mojiu yang sudah hancur lebur berserakan di atas lantai, mirip benar dengan noda-noda darah yang berceceran pelan-pelan KW Etting memutar badan menghadapi Yap Ke. Dilihatnya Yap Ke sedang tersenyum. Seketika dia menarik muka, katanya dingin, agaknya kau tabah sekali Yap Ke manggut-manggut. Inilah jawabannya. Kau tidak takut aku bergabung sama dia membunuhmu, aku tahu, sahut Yap Ke menyimpang dari pertanyaan orang. Kau tahu apa aku tahu pewaris Siong Yang Tikiam, pasti tidak akan sudi bergabung dengan orang macam dia, meski menghadapi persoalan pelik apapun, dengan tajam KW Etting mengawasinya, sorot matanya memancarkan mimik yang aneh, lama sekali baru pelan-pelan dia berkata, KW Etting yang adalah saudaraku tertua, memang ada abang tentu ada pula adiknya, demikian puji Yap Ke Betapa gagah dan besar jiwanya, sayang sekali gugur di tangan Kibu Bing, pujar KW Etting dengan gemas dan penasaran. Yap Ke menghela nafas, katanya, peristiwa itu merupakan penyesalan terbesar pula bagi Siowli Tam Hoa selama hidupnya, semula KW Etting dan Siowli Tam Hoa adalah musuh, karena masing-masing pihak menghormati dan mengagumi musuhnya, dari musuh mereka menjadi kawan karib yang sejajar dan sederajat. Selama hidup mereka saling hormat-menghormati. Untuk menepati janji undangan Lee Sin Hoan, akhirnya KW Etting yang gugur oleh tusukan pedang Kibu Bing. Walaupun peristiwa itu merupakan tragedi yang mengerikan, namun merupakan kisah yang patut dipuji pula. Apa yang dikatakan Ihmi Gao memang tidak salah, kedatanganku memang untuk memiliki titkip peninggalan Siang Kwan Kim Hong, KW Etting berterus terang. Aku tahu, jawaban Yap Ke tegas dan tandas. Oleh karena itu aku tetap akan menunggu Hon Tin. Seharusnya aku tidak perlu percaya akan obrolanmu, namun untuk sementara ini biarlah aku percaya, karena kau adalah murid pewaris Lee Sin Hoan satu-satunya, Yap Ke menghela nafas, ujarnya, yang terang beliau orang tua tidak benar-benar mengangkatku sebagai ahli warisnya, demikian pula ilmu silatnya. Aku belum memperoleh ajaran sepersepuluh perbendaharaan ilmu silatnya, tapi sudah jelas bahwa dia menurunkan kepandayan menimpuk pisau terbang itu kepadamu, Yap Ke diam saja, dia mengakui hal ini. Di waktu engkauhku masih hidup, cita-citanya yang terbesar adalah bertanding dan menentukan siapa menang dan siapa asor dengan siyaulisip pisau terbang, demikian KW akting seperti berkisah, dalam duel di hutan Flamboyan di luar Hin'in Cheng, akhirnya dia kalah oleh siyaulisip pisau terbang, yang terang duel kali itu merupakan pertempuran yang tak pernah terjadi sejak zaman dahulu kala dan takkan pernah terjadi pada masa yang akan datang, membuka lembaran baru sejarah persilatan, dalam duel itu sebetulnya Lee Sin Hoan memperoleh tiga kali kesempatan untuk menyerang KW yang sehingga orang terkalahkan dan bukan mustahil mati, namun dia tidak pernah turun tangan. Belakangan pisau Lee Sin Hoan sendiri pun tertabas ketung, bukan mustahil pula KW yang bisa menusuknya mampus, tapi KW yang pun tidak menurunkan tangan kejinya, malah secara sukarlah dia mengaku kalah. Orang-orang seperti mereka, demikian ujar Yakei, baru boleh dipandang sebagai laki-laki sejati, baru tidak malu mereka diagulkan sebagai yang hiong tulen, cuma bagaimana juga, siong yang tikiam kenyataan sudah terkalahkan oleh Lee Sin Hoan, KW eting mengawasinya lekat-lekat, matanya memancar terang, katanya kering, habarnya belakangan ini ada pula yang membuat buku daftar senjata, dan pisau terbangmu dicantumkan paling atas, diagulkan nomor satu di seluruh kolong langit, Yakei tertawa getir, dia pun dengar kabar ini, sejak dia mendengar ini, dalam hati dia lantas tahu bahwa banyak kesukaran akan selalu melibatkan dirinya di dalam kancah kehidupan yang menegangkan jiwa, jelas takkan ada tokoh-tokoh bulim yang rela direndahkan derajatnya di bawah urutan orang lain, dan karena julukan yang mungkin berlebihan itu, tentu menimbulkan banyak pertempuran dua ladu kekuatan, entah berapa banyak jiwa akan berkorban, betapa banyak darah akan berceceran, Kwe Ting berkata, oleh karena itu peduli apa yang kau ucapkan benar atau tidak, setelah persoalan ini selesai, aku tetap akan minta bertanding dengan aku untuk menentukan menang dan kalah, boleh buktikan Song Yang Tikiam apakah masih di bawah pisau terbang, Yap ke tertawa getir saja, Ting Hun Pin malah tidak sabar lagi, katanya, lebih baik kalau kau mengerti satu hal, pisaunya diagulkan nomor satu di seluruh jagad lantaran pisaunya sering menolong entah berapa banyak jiwa manusia, bukan karena banyak membunuh orang, Kwe Ting manggut manggut ujarnya, ya, aku pun pernah dengar, oleh karena itu jikalau kau ingin mengungkuli dia, maka pergilah kau menolong jiwa manusia, bukan main bunuh sesuka hatimu, Kwe Ting menarik muka, katanya dingin, jikalau aku membunuhnya, berarti aku sudah mengungkuli dia, kau salah, umpama benar kau bisa membunuhnya, selamanya jangan harap kau bisa mengalahkannya, Kwe Ting tertawa dingin, maksud tawa dingin adalah menyangkal dan tidak percaya, Ting Hun Pin jadi sengit, jengitnya dingin, jangan kau kirakah sudah mengalahkan Ang Mojiu sudah anggap dirimu jempolan, memang Ang Mojiu lebih jahat dan telengas dari Cheng Mojiu, namun dia tetap bukan tandingan Cheng Mojiu, karena Ihmi Gao tidak punya pambek dan jiwa besar, dia tidak punya watak, Kwe Ting bersuara dalam tenggorokan, dia sedang pasang kuping, memang kelihatannya dia congkak dan tinggi hati, yang benar hanya mulutnya saja menis-manis muka, seorang kerdil yang menggunakan setiap kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri, untuk hal ini jelas dia sudah bukan tandingan Cheng Mojiu, Kwe Ting mendengarkan sambil mengawasi muka orang, biji matanya mengunjuk sorotan sejak dahulu kala, seorang tokoh bulim yang sejati berdikari dan tak tergoyahkan, tidak mau dan tidak pernah terpengaruh oleh keadaan atau seseorang, mempunyai watak dan pendirian, memangnya kira bagaimana dia bisa meyakinkan ilmu silat yang luar biasa Kwe Ting tertawa dingin, katanya, ucapanmu memang beralasan, sayang, obcehanmu terlalu banyak, lalu dia membalik badan membelakangi mereka menghadap ke dinding, melirik pun tidak memandang kepada Ting Hun Pin. Ting Hun Pin malah tertawa, katanya, agaknya orang ini punya wataknya tersendiri, memang dia punya watak, ujar Yakke tersenyum, sayang, dia tidak bisa membedakan salah dan benar, tidak tahu baik atau jahat, celakanya N.Y.O. Tian si keparat itu dipandangnya sebagai teman baik, Yakke menghela napas gegetun, katanya, bukankah sebelum peristiwa ini, aku pun pandang N.Y.O. Tian sebagai teman sendiri oleh karena itu sekarang kau ketiban nasib jelek, sebetulnya Kwe Ting sudah berkeputusan tidak akan mendengarkan ocehan mereka, kini dia berpaling, katanya, N.Y.O. Tian bukan teman baikmu terpaksa Yakke mengakui, dia bukan, dia menjual kalian Yakke terpaksa harus mengakui juga, dia sekongkol dengan Siang Puan Siausian menjual kalian kelihatannya dia sudah kepincut, kepati-pati oleh Siang Puan Siausian. Tapi kalian yang semula melindungi Siang Puan Siausian juga terpincut olehnya bukan mereka hendak membangun Kim Chiepang pula, N.Y.O. Tian sudah menjadi Tong Chu Kim Chiepang, maka mereka harus memberantas habis semua orang-orang yang kemungkinan menentang usaha mereka untuk membangun Kim Chiepang kembali Kwe Ting menegas. Ting Hun Pin menghela nafas, ujarnya, akhirnya kau mengerti juga, jikalau Kim Chiepang bangkit kembali, aku pun pasti akan menentang mereka, demikian Kwe Ting menyatakan pendiriannya, oleh karena itu, dia mengundangmu kemari, jelas mengandung maksud tidak baik, sekarang aku sudah di sini, kenapa mereka tidak turun tangan terhadapku? Memangnya mereka sudah tahu bahwa kalian ditolong oleh Hon Tin. Sengaja dia atur sedemikian rupa sehingga akulah yang berhadapan dengan kalian, ataukah Hon Tin pun adalah anggota Kim Chiepang? Sengaja dia menolong kalian kemari untuk menghadapi aku Ting Hun Pin tidak mampu memberi jawaban. Jalan pikirannya tidak sedemikian luas, baru sekarang dia teringat bahwa hal itu bukan mustahil. Yap Kei tiba-tiba menghela nafas, katanya, bagaimanapun juga Hon Tin adalah penolong yang menyelamatkan jiwaku, dia punya alasan untuk menolong kalian tanya KW Ting. Sudah tentu ada, Sahut Lapke. Adakah dia punya alasan mengkhianati kalian tidak pernah dan tidak akan kupikirkan ke arah itu, agaknya kau adalah orang yang tegas memberdakan budi dan denam, ada orang pernah bilang demikian, Sahut Lapke Getir. Jikalau benar Hon Tin teman kalian, tentu sekarang dia sudah kembali, bukan di setiap tempat pasti bisa mencari arak, Sahut Lapkei, tapi menurut apa yang ku tahu, di tempat ini pasti terdapat gudang arak di bawah tanah, mungkin siang Kuan Siaw Sian sudah hancurkan gudang arak itu, kenapa karena hanya arak yang bisa menawarkan racun yang mengeram dalam tubuhku, sekarang belum minum arak, tapi racun dalam badanmu sudah tawar sendiri, yak tak mampu menjelaskan. Semua keterangan satu sama lain serba kontras, anak umur tiga tahun pun takkan percaya akan obrolanmu, Yapkei tak ingin berdebat, memang dia tidak bisa berdebat. Kwe Eting mengawasinya, tiba-tiba dia menghela nafas, katanya, tapi entah kenapa aku justru percaya, bersinar sorot metel, ting hun pin, katanya tertawa, memang aku tahu kau orang yang gampang mengerti, Kwe Eting tiba-tiba jadi kering, katanya, mungkin justru aku ini orang yang sukar diberi pengertian, mana aku mau percaya begini saja kau tak usah khawatir, kami pasti takkan bikin kau kecewa, sebaliknya jikalau kau tidak bisa menemukan siang kuan siau sian, M.Y.O. Tian dan hontin, aku justru bisa membuat kalian menyesal. Aku beri waktu 36 jam untuk kalian mencarinya, tanpa memberi kesempatan ting humpin bersuara, segera dia menambahkan, tiga hari kemudian, aku akan kembali pula mencari kalian. Demi kebaikan kalian sendiri, aku harap kalian bisa temukan orang-orang itu, waktu tiga hari, ku kira lebih dari cukup, K.W.E.Ting melangkah keluar, tapi tiba-tiba dia berpaling, katanya, masih ada sebuah hal, aku perlu beritahu kepada kalian. bahwa orang-orang yang ingin membuat perhitungan dengan kalian bukan hanya aku seorang, belum tentu mereka mau percaya obrolan kalian, oleh karena itu dalam dua hari ini kalian harus lebih waspada, Yapke bertanya, kecuali kau dan Ihmi Gau, masih ada siapa lagi K.W.E.Ting menepukur, tiba-tiba dia balas bertanya, pernahkah kau berburu rasa Yapke manggut-manggut? Sorot metuk K.W.E.Ting tertuju ke tempat jauh, katanya pelan-pelan, musim berburu rasa paling baik kalau di bulan sembilan, bulan sembilan tanya Ting Hunpin menegas. Waktu itu musim merontok, hawa panas dan sejuk, padang rumput nan liar dan luas, bila ada seekor rasa muncul, beberapa ekor burung elang akan mengintainya dari tengah udara, maka begitu burung elang terbang di angkasa, maka rasa itu jelas akan jadi mangsanya, buat apa kau ngelantur ke persoalan ini, sekarang bukan bulan sembilan, selah Ting Hunpin tapi sekarang justru tiba musimnya berburu rasa, maka beberapa rombongan elang sudah mulai terbang, demikian kwe akting seperti mengigau dengan kata-katanya, sorot matanya cemerlang, seolah-olah dia sudah melihat beberapa ekor elang yang gagah dan galak sedang terbang berputar-putar di atas kota Tiang An. Akhirnya Ting Hunpin mengerti juga, katanya, apakah kita ini kwe baratkan sebagai rase itu kwe ting tidak menjawab. Tanpa berpaling dia beranjak keluar. Mengantar bayangan tunggung orang yang menghilang di balik pintu, Ting Hunpin terlonggong setian lamanya, gumamnya, sebetulnya orang ini teman kita atau justru musuh bebu yutan, yap ke diam saja, seakan-akan dia tidak tahu kera bagaimana harus menjawab. Eh, Ting Hunpin menyikutnya, apa sih yang kau pikirkan tidak pikir apa-apa, sahut lap kei, aku hanya ingin makan tapak beruang yang gemuk dan berminyak, dan apalagi tanya Ting Hunpin dengan gigit bibir, bersambung ke jilid tujuh. selamat menikmati